Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng dari majalah Bobo. Judulnya, Petualangan Bebo-Beo, Karangan Haryanus Sebuah. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Di pedalaman hutan Andalas, hiduplah seekor burung Beo bernama Bebo. Bebo tinggal di sebuah pohon yang besar bersama beberapa burung lainnya. Siapa saja temannya? Ada Giga, si burung Gagak, Tuk-Tuk, si burung Tuk-Tuk-Tuk, Pelatu, Alak, si burung Jalak, dan Han-Han, si burung hantu. Bebo memiliki kemampuan istimewa loh. Sepakai burung Beo, ia bisa menirukan bahasa manusia. Oh, menarik ya. Bebo mempelajari bahasa manusia dari keluarga tukang kayu yang tinggal di sebuah gubuk di pinggir hutan Andalas. Setiap hari, Bebo terbang ke pepohonan dekat gubuk tersebut. Bebo menguping percakapan mereka. Selalu ada kata-kata baru yang ditirukan oleh Bebo. Setiap hari, Bebo punya kata baru. Saat kembali ke sarang, Bebo kadang-kadang memamerkan kata-kata yang baru ditirunya. Kepada teman-temannya, seperti apa ya? Kita dengarkan nih. Eh, teman-teman, dengarkan. Aku kembali berhasil menirukan kata-kata yang diucapkan manusia. Teriak Bebo dengan lantang. Lalu Bebo meneriakan beberapa kata dalam bahasa manusia. Apa ya kata-katanya? Dibongkus, dibongkus, dibongkus. Makan dulu, makan dulu, makan dulu. Bebo berteriak-teriak sambil meloncat dari satu dahan ke dahan yang lain. Aduh, Bebo, kamu berisik sekali. Seru Hanhan kaget. Terbangun dari tidurnya. Hanhan memang punya kebiasaan tidur pada siang hari dan terjaga di malam hari. Kenapa? Karena dia burung hantu. Ah! Iya nih. Ah! Kasian si Hanhan tidak bisa istirahat. Nanti malam kan dia harus mencari makan. Tegur giga-gaga kesal. Alak dan tuk-tuk pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat tingkah iseng dari Bebo. Ah! Bebo tertawa terbahak-bahak. Dan terbang menjauhi sarang mereka. Bebo senang karena berhasil menggoda teman-temannya. Mereka memang sangat akrab dan mencandai satu sama yang lainnya. Pada suatu hari. Pada suatu hari, Bebo sedang terbang menuju ke rumah tukang kayu untuk kembali menguping percakapan mereka. Bebo melihat pemandangan yang tidak biasa. Saat terbang, ia melintasi sebuah telaga. Bebo mencandai sebuah pohon dekat tenda itu sehingga Bebo bisa mendengarkan percakapan manusia-manusia tersebut. Wah, manusia-manusia ini berbicara banyak. Kata yang aku baru pertama kali dengar. Gumbamnya dalam hati kegirangan. Mungkin aku bisa berteman dengan mereka kalau aku mengucapkan beberapa kata dalam bahasa mereka. Selamat pagi, kabar baik. Makan rotinya, minum susinya. Tiba-tiba, Bebo berteriak, keras mengucapkan beberapa kata bahasa manusia yang diketahuinya. Tingkah lagu Bebo itu menarik perhatian para manusia tersebut. Ada apa ini? Ada-ada tiba-tiba gelap. Bebo berteriak kaget. Dia tidak dapat melihat apa-apa. Semua mendadak gelap dan Bebo sulit menggerakkan badannya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax